Hina Kelana Bab 22. Ketua Mokau Tong Hong Putai. Segera ia balas menghormat dan menjawab, jauh-jauh Hui Suheng datang kemari, mengapa tidak sudi ikut minum barang secawan arak, tapi malah sembunyi di atas rumah merasakan terik sinar matahari? Rasanya Ting Suheng dan Liok Suheng tentu juga sudah datang, boleh silakan keluar saja sekalian. Melulu menghadapi orang si lo, seorang Hui Suheng saja sudah jauh lebih dari cukup. Tapi untuk melayani para kesatria sebanyak yang hadir di sini mungkin kawan kosan P yang datang ini masih kurang cukup, Hui Pin tersenyum, katanya, buat apa Lo Suheng mengeluarkan kata-kata mengadu domba demikian? Seumpama mesti berlawanan dengan Lo Suheng sendiri, Chai Hei juga tidak mampu menahan gerakan Xiaowok dan Sik Lo Suheng barusan ini. Kosan P sekali-kali tidak berani merecoki Heng San P, lebih-lebih tak berani memusuhi setiap kesatria manapun yang hadir di sini ini. Soalnya urusan ini menyangkut keselamatan jiwa beribu kawan-kawan bulim, maka terpaksa kami harus minta agar Lo Suheng membatalkan maksud akan cuci tangan di bas komas ini, kata-kata itu membuat para kesatria melengak heran semua. Mereka tidak habis mengerti ada hubungan apakah antara acara cuci tangan yang dilakukan Lo Suheng dengan para orang Kang Ou? Mengapa dikatakan menyangkut keselamatan jiwa beribu kawan bulim? Benar juga. Lantas terdengar Lo Suheng menjawab, ucapan Hui Suheng tadi sungguh terlalu menjunjung tinggi padaku. Padahal orang si Lo ini hanya seorang anggota Heng San P biasa saja, sebaliknya tokoh-tokoh Ngo Gak Tiam P tak terhitung banyaknya, apa artinya bertambah atau berkurang dengan seorang Lo Cing Hang saja. Mengapa tindakan ku ini dikatakan menyangkut jiwa ribuan orang kawan bulim ya? Betul, demi Kianting Yatsutai menyambung. Soal Lo Hyante ingin Kim Bun S.W.E. Jiu dan mau menjadi pembesar tergolong ke roco itu, untuk bicara terus terang sesungguhnya aku pun merasa hina. Cuma setiap manusia mempunyai cita-citanya sendiri-sendiri, dia suka menjadi pembesar dan ingin rezeki nomplok, asalkan tidak merugikan rakyat jelata, tidak merusak kesetia kawanan sesama orang bulim, maka siapapun tidak dapat merintangi kebebasannya. Kukira Lo Hyante juga tidak mempunyai kemampuan sebesar itu sehingga dapat membuat celaka kawan bulim sedemikian banyaknya, Tim Yatsutai, Ujar Huipin, Engkau adalah orang beribadat, sudah tentu kurang paham akan tipu muslihat orang luar. Hendak maklum, bila mana intrik besar ini sampai terlaksana, bukan saja banyak kawan bulim yang akan menjadi korban, bahkan juga rakyat jelata yang tak berdosa akan ikut mengalami bencana besar. Coba kalian pikir sendiri. Lo Samya dari Heng San Pei adalah seorang tokoh termashur, seorang kesatria yang terkenal di Kangau, masakah beliau sudi merendahkan diri untuk mengekor kepada kawanan pembesar anjing yang korup itu? Harta benda Lo Samya sendiri sudah cukup kaya raya, masakan beliau masih kemaruk harta dan ingin kedudukan segala? Sebab itulah sudah lama kami merasa sangsi, bahwasannya seorang tokoh sebagai Lo Samya hanya sudi menjabat pangkat sedemikian kecilnya, hal ini benar-benar terlalu aneh dan mencurigakan, hahaha. Bagus, bagus demikian Lo Sing Hang tidak marah, berbalik ia tertawa. Kiranya dibalik persoalan ini dikatakan masih mengandung suatu intrik besar yang maharah hasia. Hektomekar, Hui Su Heng, jika kau mau memfitnah hendaklah juga perlu mencari alasan yang masuk di akal. Sebenarnya aku tidak ingin membicarakan urusan ini, sebab kalau ku katakan sesungguhnya akan membuat malu Heng San Pei sendiri. Tapi karena urusan sudah kelanjur begini, terpaksa aku tidak dapat mengelakkan lagi, biarlah para kawan yang hadir di sini sekalah menimbang dengan adil. Nah, Ting Su Heng dan Liok Su Heng boleh silakan keluar saja sekalian baik berbareng terdengar dari sebelah timur dan barat di atas rumah ada dua orang berseru. Bayangan kuning berkelebat, tahu-tahu dua orang sudah berdiri di depan ruangan. Jin Kang kedua orang ini sedupa benar dengan Kher Hui Pin melompat turun tadi. Yang berdiri di sebelah timur adalah seorang botak, botak dalam arti kata gundul kelimis tanpa seujung rambut pun, sampai-sampai batok kepalanya kelihatan menghilap. Dia adalah tokoh kedua dari Kosan Pei, namanya Ting Tiong. Sedangkan orang yang berdiri di sebelah barat adalah seorang kurus kering seperti orang sakit TBC, agak bungkuk lagi pucat seperti orang yang sudah lebih seminggu kelaparan. Para kesatria mengenalnya sebagai tokoh ketiga dalam Kosan Pei yang terkenal, namanya Liok Pek, berjuluk Wibin Cukat atau Si Cukat Liang, Hong Beng, bermuka pucat, yaitu lantaran dia sangat banyak tipu akalnya. Ting Tiong dan Liok Pek sangat termaskur di dunia persilatan, maka para kesatria serentak berbangkit menyambut kedatangan mereka berbareng saling mengucapkan salam hormat masing-masing. Tampaknya tokoh Kosan Pei yang datang ini makin lama makin banyak dan makin jempolan, agaknya urusan hari ini sangat penting, rasanya Lok Sing Hang pasti akan menghadapi kesukaran. Lohian Tei, demikian Ting Yatsutai telah membuka suara, kau jangan khawatir. Segala urusan di dunia ini tak terlepas dari satu kata, yakni kebenaran. Janganlah kau anggap orang lain berjumlah banyak, memangnya para kawan kita dari Tai San Pei, Hoa San Pei dan Hing San Pei hanya datang untuk gegares saja tanpa bekerja di balik ucapannya itu. Secara terang-terangan ia hendak menyatakan bila Manako San Pei berani men kekerasan dan mengandalkan orang banyak, maka Hing San Pei yang dipimpinnya adalah pihak pertama yang akan membela keadilan. Sedangkan Tian Bun Tojin, Gak Put Kun dan lain-lain juga takkan tinggal diam. Tapi Lok Sing Hang hanya tersenyum getir saja. Katanya, sungguh memalukan kalau urusan ini diceritakan. Sebenarnya persoalannya mengenai urusan dalam Hing San Pei kami, tapi sekarang para kawan mesti ikut-ikut khawatir, sungguh aku merasa tidak enak. Sekarang aku pun dapat memahami duduknya perkara. Tentulah Bok Su Hang kami juga telah mengadu biru kepada Co Su Hang Beng Cu tentang macam-macam kesalahanku sehingga para Su Hang dari Kosan Pei lantas dikerahkan kemari untuk merecoki aku. Ya, ya, apa mau dikata lagi? Biarlah aku mengaku salah saja kepada Bok Su Ko, sorot Meto Hoi Pin yang tajam menyapu sekeliling kepada para hadirin. Kemudian ia berkata, kau bilang urusan ini ada sangkut pautnya dengan Bok Tai Sian Sing? Jika demikian silakan Bok Tai Sian Sing keluar saja, biar kita bicara secara terus terang, habis ucapannya, suasana di tengah sidang menjadi hening senyap. Sampai agak lama tetap tidak tertampak munculnya siau siang ya uh Bok Tai Sian Sing, ketua Heng San Pei atau Su Heng Lo Ching Hang yang termasuhur itu. Dengan tersenyum getir Lo Ching Hang lantas membuka suara pula tentang pertengkaran antara kami bersaudara seperguruan cukup diketahui oleh para kawan dari Bulim dan tidak perlu kututup-tutupi lagi. Para sahabat tentu maklum bahwa dari warisan leluhur, maka keluarga ku boleh dikata cukup berada, sebaliknya Bok Su Ko kami adalah orang yang miskin. Sebenarnya saling membantu antar kawan adalah lazim, apalagi antar sesama Su Heng dan Sute. Namun berhubung urusan ini Bok Su Ko lantas sirik dan selamanya tak mau menginjak lagi ke rumahku, sudah ada beberapa tahun kami Su Heng dan Sute tidak berbicara dan tidak bertemu, maka dengan sendirinya hari ini Bok Su Ko juga tidak mungkin hadir di sini. Ada pun yang membuat aku merasa penasaran adalah Co Beng Cu hanya percaya kepada pengaduan setihak saja dia lalu mengirimkan para Su Heng kemari untuk menghadapi aku, sampai-sampai anak istriku juga ikut ditawan, bukankah hal ini agak-agak keterlaluan angkat panjimu seru Wipin kepada Su Ting Tat. Su Ting Tat mengiakan dan segera mengangkat panjinya dan berdiri di samping Wipin. Lo Su Heng, kata Wipin dengan keren, urusan hari ini sama sekali tiada hubungannya dengan Bok Tai Sian Sing, ketua Heng San Pei kalian, maka kau tidak perlu menyinggung tentang dirinya. Menurut perintah Beng Cu, kami diharuskan menyelidiki dan menanya kau dengan jelas, yaitu bagaimana persekongkolanmu dengan Tong Hong Put Pei dari Mokau, intrik apa yang telah kalian atur untuk menghadapi Ingko Gak Tiam Pei kita dan para kawan dari Bulin kata-kata itu telah mengguncangkan perasaan setiap hadirin. Hendaklah maklum bahwa Mokau, agama sesat, selalu memusuhi para kesatria dari kalangan Petul, permusuhan demikian sudah berlangsung selama ratusan tahun dan tidak habis-habis, kedua belah pihak sama-sama banyak jatuh korban. Dari ribuan hadirin sekarang paling sedikit ada separuhnya yang pernah diganggu oleh pihak Mokau, ada yang ayah bundanya terbunuh, ada gulunya terbinasa, maka bila menyebut agama iblis itu semuanya merasa dendam dan benci. Sebabnya Ngkau Gak, yaitu aliran lima gunung, kosan, taisan, hoasan, hengsan dan hingsan, berserikat justru tujuan utamanya adalah untuk menghadapi Mokau. Ilmu silat Mokau baik Lwekang maupun Gwakang mempunyai caranya yang khas, betapapun hebat ilmu silat pihak engkau Gak sering juga kewalahan melawannya. Lebih-lebih ketua Mokau yang bernama Tonghong Putpai, bahkan oleh orang diberi julukan sebagai jago nomor satu selama seabad ini. Sesuai dengan namanya, Putpai, tidak terkalahkan, maka sejak dia mengetuai Mokau memang belum pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Lantaran itulah demi para kesatria mendengar Hui Pin membongkar hubungan antara Loh Ching Hang dengan pihak Mokau, apakah hal ini betul atau tidak? Yang jelas setiap kesatria itu ikut berkepentingan dan menyangkut keselamatan mereka pula. Maka dari itu rasa simpatik mereka kepada Loh Ching Hang semula lantas lenyap seketika. Maka terdengar Loh Ching Hang telah menjawab tuduhan Hui Pin tadi, selamanya Cai He belum pernah melihat, apalagi kenal kepada ketua Mokau Tonghong Putpai, entah dengan dasar apa aku dituduh bersekongkol dan berintrik dengan pihak Mokau Hui Pin tidak menjawabnya, ia hanya melirik Sam Suhengnya, yaitu Liopek. Maka dengan suara perlahan-lahan, Liopek telah bicara, Loh Suheng, apa yang kau katakan rasanya masih banyak yang ketinggalan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam Mokau ada seorang Hao Hoat Yang Lo, sesepuh pembela agama, yang bernama Kik Yang. Entah Loh Suheng kenal atau tidak sejak mula Loh Ching Hang sebenarnya sangat tenang, tapi demi mendengar nama Kik Yang, seketika air mukanya berubah hebat. Namun bibirnya terkatup rapat-rapat dan tidak menjawab. Ting Tiong, tokoh kedua Kosan P yang berkepala botak kelimis itu sejak datang tadi belum bersuara sepatah pun. Sekarang mendadak ia bertanya dengan suara bengis, kau kenal tidak kepada Kik Yang sedemikian keras dan lantang suaranya sehingga anak pelingah setiap orang sampai mendenging. Dalam pandangan semua orang jejak Ting Tiong seakan-akan bertambah tinggi besar secara mendadak dan penuh nibawa. Namun Loh Ching Hang masih tetap tidak menjawab. Seketika perhatian beribu orang terpusat kepadanya, dalam hati setiap orang sama merasa sikap Loh Ching Hang yang bungkam itu serupa saja dengan mengakui pertanyaan Ting Tiong secara diam-diam. Selang agak lama barulah Loh Ching Hang mengangguk dan berkata, Betul. Kik Yang, kik to aku memang kenalanku. Malahan bukan cuma kenalan sekadar kenalan, bahkan dia adalah sahabatku yang baik. Sahabatku yang paling kental selama hidupku ini, seketika suasana sedang menjadi gempar. Para kesatria ramai membicarakan pengakuan Loh Ching Hang yang terus terang dan di luar dugaan itu. Semula mereka menyangka paling-paling Loh Ching Hang hanya akan mengaku bahwa Kik Yang memang betul pernah dikenalnya dan sekali-kali tidak menduga bahwa dia berani menyatakan bahwa gembong Mo Kau itu justru adalah sahabatnya yang paling kental. Hui Pin tampak tersenyum, katanya, baik sekali karena Kau sendiri sudah mengaku. Seorang laki-laki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab. Nah, Loh Ching Hang, sekarang Co Beng Cu telah menentukan dua jalan, bolehlah kau pilih sendiri, akan tetapi Loh Ching Hang seperti tidak mendengar apa yang dikatakan Hui Pin itu. Dengan tenang saja ia duduk kembali, ia menuang secawan arak dan ditenggaknya habis. Diam-diam para hadirin memuji dan merasa kagum terhadap sikap Loh Ching Hang yang tabah dan tenang itu menghadapi. Di saat segawat ini ternyata dia masih sanggup bersikap tenang tanpa sedikit memperlihatkan tanda-tanda kecemasan. Dengan suara lantang Hui Pin lantas berseru pula, menurut Co Beng Cu, katanya Loh Ching Hang adalah tokoh yang jarang terdapat di dalam Heng San Pei, hanya karena sedikit kehilafannya sehingga salah bergaul dengan orang jahat. Apabila mau insaf kembali, sudah tentu kaum kita akan suka memberi kesempatan padanya untuk memperbaiki kesalahannya. Jikalau jalan ini yang kau pilih, maka Co Beng Cu memberi batas waktu sebulan agar kau membunuh gembong Mo Kau yang bernama Kek Yang itu, bawalah buah kepalanya sebagai bukti, dengan demikian segala kesalahan yang lain takkan diusut lebih lanjut dan kita masih tetap sahabat baik dan saudara dalam Engkau Gak Kiam Pei. Para kesatria berpikir bahwa selamanya antara yang baik dan yang jahat tidak pernah hidup bersama. Orang-orang Mo Kau bila mana kepergok oleh tokoh-tokoh dari kalangan pendekar tentu lantas saling labrak mati-matian. Kalau sekarang Co Beng Cu mengharuskan Loh Ching Hang membunuh dulu Kek Yang untuk membuktikan kesetiaannya, hal ini pun dapat dimengerti dan bukan sesuatu permintaan yang berlebihan. Sekilas air muka Loh Ching Hang bersenyum sedih, sahutnya kemudian, Kek To Ako dan aku begitu bertemu lantas seperti sobat lama, lalu berhubungan dengan sangat akrab. Dia telah bertemu belasan kali dengan aku, kami tidur satu ranjang dan bicara sepanjang malam, terkadang bila kami menyinggung tentang persengketaan di antara berbagai golongan, Kek To Ako selalu menghela nafas dan merasa menyesal, beliau anggap pertengkaran antara kedua pihak sesungguhnya tidak ada gunanya. Persahabatanku dengan Kek To Ako hanya mengutamakan saling bertukar pikiran tentang seni musik. Beliau adalah ahli menabuh kecapi dan aku suka meniup seruling. Dikala bertemu sebagian besar waktu kami gunakan untuk menabuh musik kesukaan masing-masing. Tentang ilmu silat selamanya kami tidak pernah membicarakannya, sampai di sini Loh Ching Hang tertampak tersenyum puas, lalu menyambung, boleh jadi para hadirin tidak percaya, tapi aku anggap pada zaman ini dalam hal menabuh kecapi rasanya tiada orang lain yang sanggup melebih Kek To Ako, sedangkan dalam hal meniup seruling rasanya juga tiada orang kedua yang lebih Loh Ching Hang. Meski Kek To Ako adalah orang mukau, tapi dari suara kecapinya aku cukup mengenal wataknya yang baik dan budinya yang luhur, beliau benar-benar seorang manusia yang berperasaan. Sebab itulah Loh Ching Hang benar-benar sangat kagum padanya dan biarpun bagaimana jadinya tidak nanti aku mau mencelakai seorang jantan sebagai Kek To Ako, para kesatria bertambah heran. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa persahabatan Loh Ching Hang dengan Kek yang itu dimulai dari seni musik. Melihat ucapan Loh Ching Hang yang sungguh-sungguh dan jujur itu, mau tak mau mereka harus percaya kepada ceritanya itu. Di dunia Kang Ho memang banyak orang-orang kosen yang aneh-aneh tingkah lakunya, jika Loh Ching Hang keranjingan dalam hal musik juga tidak perlu diherankan. Bagi orang yang tahu akan seluk-beluk Heng San Pei lantas teringat pula bahwa di antara tokoh-tokoh Heng San Pei dari dulu sampai sekarang memang banyak yang suka kepada seni musik. Misalnya pejabat ketua mereka sekarang, yaitu Bok Tai Sian Sing yang berjuluk Siao Sian Yauh, beliau juga paling suka menambuh rebab sehingga diberikan gelar di dalam rebab tersimpan dan pedang, di tengah pedang bersuarakan rebab. Dari itu bila persahabatan Loh Ching Hang dengan Kek yang itu diawali dengan main musik, hal ini memang cukup masuk di akal. Hoi Pin lantas berkata pula, tentang persahabatanmu dengan gembong Mokau itu dalam seni musik, hal ini sudah diselidiki Co Beng Cu dengan jelas. Kata Beng Cu kita, setiap orang Mokau mempunyai tipu musliat tertentu. Mereka tahu sesudah perserikatan Ngo Gak Piam Pei kita, pasti kekuatan kita akan bertambah besar dan sukar dilawan oleh Mokau. Sebab itulah dengan segala daya upaya pihak Mokau berusaha hendak memecah belah dan mengadu domba kita, segala akal licik dapat pula dijalankan oleh mereka. Terhadap kaum muda kita sering pula mereka pancing dengan wanita cantik. Terhadap tokoh sebagai Lao Suheng yang hidupnya serba kecukupan, mereka lantas berusaha mendekati kegemaranmu dalam hal seni musik dan tugas ini telah diserahkan kepada Kik Yang. Untuk ini hendaklah Lao Suheng suka menggunakan pikiran secara dingin, sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang telah menjadi korban keganasan pihak Mokau? Mengapa engkau kena dikelabui mereka dengan akal-akal licik itu dan tanpa sadar sedikit pun benar, apa yang dikatakan Hwi Sute memang tidak salah, demikian tinggiat sutai menimbrung. Ditakutinya Mokau bukanlah lantaran ilmu silat mereka yang keji, tapi adalah macam-macam tipu muslihat mereka yang licik dan sukar diterka itu. Lao Suheng, engkau adalah orang baik-baik, kalau tanpa sadar kena ditipu juga tidak menjadi soal. Biarlah kita bersama-sama turun tangan dan membunuh gembong Mokau yang bernama Kik Yang itu, maka segala urusan akan menjadi beres. Engkau gak tiampai kita selamanya senapas dan sehaluan, jangan sekali-kali kena diadu dombakan oleh Mokau sehingga saling bertengkar sendiri, Ya, lo Sute, seorang laki-laki sejati bila tahu akan kesalahan sendiri dan mau memperbaiki, hal ini bukanlah sesuatu yang mesti diributkan, ujar Tian Bun Tojin. Asalkan sekali tebas kau binasakan gembong Mokau Sikik itu, maka kawan-kawan dari dunia perselatan akan tetap memuji ketegasanmu sebagai seorang kesatria yang bijaksana. Sebagai kawanmu kami pun akan ikut merasa bangga, lo Sinhang ternyata tidak menjawabnya, sinar matanya beralih ke arah Gak Putkun. Katanya, Gak Toako, engkau adalah seorang laki-laki yang bijaksana, para kawan-kawan terhormat dari bulim yang hadir di sini sama mendesak aku menjual kawan, kalau menurut pendapatmu bagaimana baiknya lo Hyante, sahut Gak Putkun, Jika benar-benar demi sahabat, sebagai kaum bulim kita ini biarpun leher putus demi membela kawan juga tidak menjadi soal. Namun gembong Mokau Sikik itu terang adalah manusia palsu mulutnya, tapi hatinya berbisa. Dia sengaja mendekati lo Hyante dan mengikuti kegemaranmu dalam seni musik untuk melaksanakan tipu musliatnya yang keji. Bila manusia demikian juga kau anggap sebagai sahabat, bukankah kata-kata sahabat akan ternoda. Manusia iblis demikian masakah kau anggap sebagai sahabat karib segala itu dia, apa yang diucapkan Gak Sian Sing memang tegas dan tepat, demikian orang banyak menanggapi. Kita harus dapat membedakan antara kawan dan lawan. Terhadap kawan kita memang harus setia, tapi terhadap lawan kita tidak kenal ampun, apalagi bicara tentang setia kawan pula. Lo Ching Hang menghela nafas. Ia tunggu sesudah suara orang banyak rada tenang kembali. Barulah bicara dengan perlahan, sejak mulai bersahabat dengan Kek Toa. Kau sudah kuduga akan terjadi seperti hari ini. Melihat gelagatnya akhir-akhir ini, ku taksir tidak lama lagi. Kau gak tiampai kita tentu akan terjadi suatu pertarungan habis-habisan dengan mokau. Di satu pihak adalah para saudara serikat sendiri, di lain pihak adalah sahabat karib pula sehingga sukar bagiku untuk menentukan pihak mana harus dibantu. Lantaran itulah aku mencari jalan dengan mengadakan upacara cuci tangan seperti sekarang ini. Maksudku adalah untuk mengumumkan kepada para kawan kaum kita bahwa orang syullah sejak kini telah mengundurkan diri dari dunia perselatan dan tidak ikut campur kepada segala persengketaan orang kangung, harapanku adalah supaya dapat hidup bebas tenteram dan tidak tersangkut di dalam permusuhan dan bunuh-membunuh. Tujuanku membeli suatu pangkat sekecil ini juga hanya untuk menghindarkan diri dari kesukaran, padahal pangkat sekecil ini sesungguhnya cuma membuat cemar namaku saja. Siapa duga Cobengcu memang benar-benar mahasakti, langkah yang kuambil ini toh tetap susah mengelabui dia, mendengar keterangannya ini barulah para kesatria mengerti duduknya perkara. Kiranya dia mengadakan upacara cuci tangan di baskom mas ini sebenarnya mempunyai maksud tujuan sejauh ini. Pantas orang heran masakah seorang tokoh terkemuka dari Heng San Pei Sudi menjabat pangkat sekecil itu. Hui Pin juga saling pandang sekejap dengan kedua suhengnya, yaitu Ting Tiong dan Liu Pei. Mereka merasa puas karena ciang bun suheng mereka telah berhasil mengetahui maksud tujuan Lok Ching Hang itu dan keburu merintangi tepat pada waktunya. Maka terdengar Lok Ching Hang sedang menyambung pula, tentang permusuhan antara Mokau dan golongan kita memang sudah sangat lama dan berlarut-larut, siapa yang benar dan siapa yang salah juga sukar untuk diceritakan. Yang kuharap hanyalah melepaskan diri dari persengketaan berdarah ini, selanjutnya diar hidup tenteram sebagai rakyat yang patuh kepada undang-undang negara dan menghibur diri dengan meniup seruling. Kurasa cita-citaku ini toh tidak sampai melanggar peraturan perguruan sendiri atau perjanjian antara Ngo Gak Tiampai kita, Huh, enak saja kau bicara, demikian Hui Pin mendengus. Jika setiap orang meniru kau, melarikan diri di saat akan menghadapi musuh, maka dunia ini pasti akan celaka dan dikuasai oleh kaum iblis. Kau sendiri ingin melepaskan diri dari segala persoalan, tapi gembong Mo Kau Shikik itu apakah juga mau berlaku seperti kau Ching Hang tersenyum? Jawabnya, dihadapanku Kek Toa Kau sudah bersumpah kepada Cikal Bakal Mo Kau mereka untuk selanjutnya biarpun apa yang terjadi antara Mo Kau dengan kaum persilatan kita, maka Kek Toa Kau sama sekali tak mau ikut sampur lagi. Asal orang tidak mengusiknya, maka dia pun takkan mengganggu orang, hahaha. Bagus amat istilah asal orang tidak mengusiknya, maka dia pun takkan mengganggu orang, dengus Hui Pin dengan tertawa. Lalu bagaimana apabila kaum kita yang mengganggunya Kek Toa Kau sudah menyatakan bahwa beliau akan mengalah sedapat mungkin, sahut Lo Ching Hang, sekali-kali beliau takkan main menang-menangan dan bertempur dengan orang, bahkan akan berusaha sekuatnya untuk menghindarkan salah paham kedua pihak. Kemarin juga Kek Toa Kau telah mengirim berita padaku bahwa murid Hoa Sanpei yang bernama Leng Ho Utiong telah dilukai orang, jiwanya dalam keadaan bahaya, tapi beliau telah memberi pertolongan seperlunya, ucapan ini kembali membuat gempar para hadirin, lebih-lebih bagi orang-orang Hoa Sanpei, Hing Sanpei, dan Jin Xiapei. Dengan cepat gelak lengsian, itu Putri Gak Put Kun, lantas bertanya, Lo Susiok, dimanakah Leng Ho Suko berada sekarang? Apakah, apakah benar dia telah ditolong oleh, oleh Lo Chiampu Si Kek itu? Jika begitu ucapan Kek Toa Kau, rasanya tentu benar adanya, sahut Lo Ching Hong. Untuk jelasnya boleh kau tanya Leng Ho Uhyantit sendiri, bila kelak kau bertemu dengan dia, huh, buat apa mesti mengherankan hal-hal begitu ejek kau ipin. Orang-orang Mokau memang paling pandai memecah belah dan mengadu domba, segala tipu akal yang licik dapat dilakukan oleh mereka. Dengan segala daya upaya ia telah memelet murid Ho Asanpei. Boleh jadi lantaran itu Leng Ho Utyong menjadi merasa terima kasih dan ingin membalas budi pertolongannya itu. Bukan mustahil sejak kini engkau gak tiampai kita telah bertambah lagi seorang pengkhianat. Mendada alis Lo Ching Hong menegak, tanyanya dengan angkuh, Hui Su Heng, kau mengatakan sejak kini telah bertambah lagi seorang pengkhianat. Apa maksudmu dengan kata-kata bertambah lagi itu siapa yang berbuat? Dia harus tahu sendiri, apa perlu aku jelaskan pula sahut hai pin. Hektometer, jadi secara langsung kau menuduh orang si lo ini telah menjadi pengkhianatannya Leng Ho. Aku berkawan dengan siapa saja adalah urusan pribadiku, orang luar tidak berhak untuk ikut campur. Selamanya Lo Ching Hong tidak merasa mengkhianati kawan dan mendurhakai perguruan, maka istilah pengkhianat itu biayarlah aku aturkan kembali kepadamu. Tadinya sikap Lo Ching Hong tampaknya ramah-tamah sebagaimana layaknya seorang hartawan terhadap tamunya, tapi sekarang mendadak sorot matanya memancarkan sinar yang tajam, sikapnya gagah berani. Walaupun berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan toh dia tetap mengadu mulut dengan tidak kalah tajamnya dengan Hoi Pin, mau tak mau para hadirin merasa kagum juga terhadap ketabahwannya. Jika demikian, jadi sudah terang Lo Su Heng tidak mau memilih jalan pertama dan tegas-tegas tidak mau membinasakan gembong sikik dari mokau itu Hoi Pin menegas. Bila memang sudah ada perintah dari Chou Beng Cu, tiada halangannya sekarang juga Hoi Su Heng turun tangan untuk membunuh segenap keluarga ku, sahut Lo Ching Hong. Huh, jangan kau mentang-mentang ada setian banyak kesatria-kesatria dari segenap penjuru sedang bertamu di rumahmu ini dan mengirang kau gak tiampai kami akan merasa juri, lalu tidak berani mengadakan pembersihan kepada kaum pengkhianat demikian jengek Hoi Pin. Mendadak ia memberi tanda kepada Su Ting Tat dan berseru, coba kemari Su Ting Tat mengiakan sambil melangkah maju. Hoi Pin mengambil panji panca warna itu dari tangan Su Ting Tat, lalu diangkat tinggi-tinggi ke atas sambil berseru, dengarkanlah Lo Ching Hong. Atas perintah Chou Beng Cu, jika kau tidak mau berjanji untuk membunuh Kik Yang di dalam waktu sebulan, maka terpaksa Ngo Gak Kiam Pai harus segera mengadakan pembersihan di antara anggota-anggotanya sendiri untuk menghindarkan bencana di kemudian hari. Babat rumput harus sampai akar-akarnya, sedikit pun tidak kenal ampun. Untuk ini hendaklah kau pikirkan lagi semasak-masaknya. Lo Ching Hong tersenyum pedih, Jawabnya, orang Silo ini mencari sahabat, yang diutamakan adalah kecocokan lahir batin satu sama lain, mana boleh sahabat sendiri dibunuh demi untuk menyelamatkan diri sendiri? Jikalau Chou Beng Cu sudah pasti tidak dapat memaafkan, apa mau dikata lagi, terserahlah kepada kebijaksanaan Chou Beng Cu saja, masakah orang Silo yang tidak punya pengaruh apa-apa berani melawannya? Memangnya segala apa sudah diatur oleh Kosan Pei kalian, boleh jadi peti mati bagiku mungkin juga sudah kalian sediakan. Kalau mau turun tangan boleh silakan saja, mau tunggu kapan lagi mendadak Hoi Pin mengedaskan Panji kebesarannya, serunya dengan suara lantang, para Su Heng dan Sute dari Tai San Pei, Hoa San Pei, Hing San Pei dan Heng San Pei, menurut pesan dari Chou Beng Cu, selamanya antara Ching Pei dan Xia Pei, golongan baik dan jahat, tidak pernah hidup bersama. Mokau dan Ngo Gak Tiam Pei kita telah mengikat permusuhan sedalam lautan. Sekarang Lo Ching Hang dari Heng San Pei bersahabat dengan kaum penjahat dan menggabungkan diri kepada musuh, setiap anggota Ngo Gak Tiam Pei kita harus membunuhnya bersama-sama. Siapa yang tunduk kepada perintah Chou Beng Cu ini hendaklah berdiri ke sisi kiri, tertampaklah Tian Bun Tojin yang pertama-tama berbangkit dan berjalan ke sebelah kiri dengan langkah lebar tanpa menoleh sekejap pun kepada Lo Ching Hang. Kiranya gurunya Tian Bun Tojin dahulu telah ditewaskan oleh seorang gembong wanita dari Mokau. Sebab itulah bencinya terhadap Mokau boleh dikata merasuk tulang sum-sum. Maka begitu dia menyisihkan diri ke sebelah kiri, segera anak muridnya juga ikut ke sebelah sana. Orang kedua yang berbangkit adalah Gak Put Kun, katanya, Lo Hyante, asal kau manggut saja, maka orang Shiga ini akan mewakilkan kau membereskan kik yang itu. Kau bilang seorang jantan jangan sekali-kali mengkhianati sahabat. Apakah di dunia ini hanya kik yang seorang saja adalah sahabatmu? Apakah orang-orang Goga Tian Pe kita dan para kesatria yang hadir di sini bukanlah sahabatmu? Ratusan, ribuan sahabat dari kalangan persilatan ini begitu mendengar engkau hendak mengundurkan diri dari dunia persilatan, serentak mereka lantas datang dari tempat jauh untuk mengucapkan selamat kepadamu dengan segala ketulusan hati. Apakah tindakan mereka ini belum dapat dianggap sebagai sahabat? Sekalipun kik yang itu mehir memetik kecapi, apa karena itu lalu jiwa segenap keluargamu serta persahabatan antara Goga Tian Pe kita dan kawan-kawan yang hadir di sini ini kurang berharga daripada persahabaran dengan kik yang seorang perlahan-lahan locing hang mengjeleng kepala, sahutnya, gak suheng, engkau adalah orang terpelajar dan tentu tahu apa yang pantas dilakukan seorang laki-laki sejati dan apa yang tidak patut diperbuat. Nasihatmu yang naik ini ku terima juga dengan rasa terima kasih. Akan tetapi orang lain memaksa aku membunuh kik to aku, hal ini sekali-kali tidak dapat ku lakukan, sama halnya bila ada orang yang memaksa aku membunuh heng kau gak suheng atau salah seorang sahabat yang hadir ini, biarpun seluruh anggota keluarga ku tertimpa bencana juga takkan ku lakukan. Kik to aku adalah sahabatku yang paling karib, hal ini sudah terang, tapi gak suheng juga sahabat baikku. Dan bila kik to aku sampai membuka suara bermaksud mencelakai salah seorang sahabatku dari ngkau gak tiampai, maka perbuatannya itu tentu akanku pandang hina dan takkan menganggapnya sebagai sahabat lagi, karena ucapan locing hang ini sangat sungguh-sungguh dan tulus kedengarannya, mau tak mau tergerak juga perasaan para kesatria. Maklumlah orang-orang persilatan paling mengutamakan budi setia antar kawan. Sedemikian tegas locing hang membelakik yang diam-diam para kesatria merasa gegetun juga akan jiwa luhar tokoh heng sanpe itu. Lohyante, ujar gak keputkun, ucapanmu ini terang tidak betul. Lohyante mengutamakan setia kawan, hal ini memang mengagumkan. Tapi untuk itu juga harus dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang betul dan yang salah. Selama ini mau kau telah banyak berbuat kejahatan, tidak sedikit orang kangau yang baik-baik telah menjadi korban keganasannya, begitu pula rakyat jelata yang tak berdosa. Lohyante sendiri hanya karena merasa cocok dan sepaham dalam hal main musik lantas segenap jiwa anggota keluargamu juga kau pertaruhkan untuknya. Rasanya engkau telah salah mengartikan setia kawan yang kau junjung tinggi itu, Loching Hang tersenyum hambar, katanya, Gak to aku, engkau tidak suka seni suara, makanya tidak paham maksudku yang mendalam. Hendaklah maklum bahwa dalam ucapan dan kata-kata, orang dapat berdosa dan membohong, tapi suara musik, suara kecapi dan seruling adalah suara hati yang tidak dapat dipalsukan atau dibikin-bikin. Gak to aku bersahabat dengan aku berdasarkan perpaduan suara kecapi dan seruling, jiwa kami telah saling mengikat, aku bersedia menanggungnya dengan segenap jiwa anggota keluargaku bahwa Gak to aku meski betul adalah orang mukau, tapi beliau sedikit pun tidak berbau jahat seperti orang mukau yang lain. Gak putkun menghela nafas panjang, dia tidak bicara lagi terus berjalan ke sebelah Tianbun Tojin. Segera lo teknau, Gak Leng Sian, Liok Tai Yeu dan lain-lain mengikuti jejak sanggul sekarang bergilir atas diri Ting Yat Su Tai, dengan tajam ia menatap Loching Hong. Katanya, selanjutnya aku tetap memanggil Lo Hyante padamu atau menyebut Loching Hong saja. Loching Hong tersenyum getir, sahutnya, jiwa orang si Lo ini hanya tergantung sekejap lagi, selanjutnya Su Tai tiada sempat memanggil padaku pula, Ting Yat Su Tai merangkap tangannya dan menyebut Buddha, lalu perlahan-lahan berjalan ke sebelah Gak Putkun dengan diikuti oleh anak muridnya. Urusan ini hanya menyangkut Loching Hong seorang, sahut huipin kemudian, maka tiada sangkut pautnya dengan murid-murid Heng San Pei yang lain-lain. Para murid Heng San Pei yang tidak ikut membantu kejahatan dan mau sadar kembali boleh berdiri semua ke sebelah kiri, suasana di ruangan sidang menjadi sunyi-senyap. Selang sejenak, seorang laki-laki setengah umur telah berseru, Lo supek, maafkanlah kepada kami lalu ada belasan murid Heng San Pei menyikir dan berdiri di sebelah tingkat Su Tai. Mereka adalah murid keponakan Loching Hong. Sedangkan tokoh Heng San Pei angkatan tua yang sebaya dengan Loching Hong kali ini tidak ada yang datang. Murid keluarga Lo sendiri disilakan juga berdiri ke sisi kiri seru huipin pula. Tapi Hiang Tai Lian lantas berseru lantang, kami telah menerima budi besar dari perguruan. Bila mana suhu ada kesukaran, sudah seharusnya kami ikut memikul tanggung jawab. Kini para murid keluarga Lo bertekad sehidup semati dengan suhu, bagus. Bagus kata Loching Hong dengan air matah bercucuran saking terharunya. Tai Lian, dengan ucapanmu inikah sudah cukup berbakti kepada gurumu. Bolehlah kalian berdiri ke sebelah sana saja. Suhu sendiri yang berbuat, sedikit pun tiada sangkut pautnya dengan kalian, seret, mendadak di wigi melolos pedang. Serunya, para murid keluarga Lo sudah tentu bukan tandingan Ngo Gak Tiampai. Tapi urusan hari ini tiada pilihan lain kecuali menghadapi dengan kematian. Siapa yang berani mengganggu guru kami boleh silakan membunuh dulu orang Sibi ini habis berkata. Ia terus berdiri di depan Loching Hong dengan gagah berani. Huh, mutiara sebesar beras juga mau coba-coba bersinar ejek kawipin. Mendadak tangan kirinya bergerak, kerit, sejalur sinar perak yang kecil terus menyambar ke depan secepat tilat. Loching Hong terkejut, cepat ia tolak lengan kanan di wigi sehingga murid itu terlempar ke samping dengan sempoyongan, sedangkan sinar perak itu terus menyambar ke dada Loching Hong. Lantaran ingin melindungi sang guru, tanpa pikir Hiang Tai Lian terus menubruk maju. Maka terdengarlah jeritannya yang ngeri, sinar perak yang berwujud jarum itu tepat menancap di tengah hulu hatinya. Kontan ia roboh dan binasa. Dengan tangan kirinya, Loching Hong masih sempat merangkul tubuh muridnya itu. Ia coba periksa pernapasannya dan ternyata sudah putus. Ia menoleh dan berkata kepada Ting Tiong, Loloji, adalah kau sampai kalian yang lebih dulu membunuh muridku benar, sahut Ting Tiong. Memang kami yang turun tangan lebih dulu. Lalu kau mau apa mendadak Loching Hong angkat jenazah Hiang Tai Lian terus dilemparkan ke arah Ting Tiong. Melihat tenaga lemparannya itu, Ting Tiong tahu wakang Heng San Pei memang mempunyai keistimewaannya sendiri, apalagi Loching Hong adalah tokoh terkemuka dari Heng San Pei. Tentu tenaga yang digunakan tidak boleh dipandang enteng. Maka diam-diam ia pun menghimpun tenaga dan siap menyambut datangnya tubuh tak berfernyawa itu untuk kemudian akan dilemparkan kembali. Segera ia balas menghormat dan menjawab, Jauh-jauh Hui Suheng datang kemari, mengapa tidak sudi ikut minum barang secawan arak, tapi malah sembunyi di atas rumah merasakan terik sinar matahari? Rasanya Ting Suheng dan Liok Suheng tentu juga sudah datang, boleh silakan keluar saja sekalian. Melulu menghadapi orang silau, seorang Hui Suheng saja sudah jauh lebih dari cukup. Tapi untuk melayani para kesatria sebanyak yang hadir di sini mungkin kawan kosan Pei yang datang ini masih kurang cukup, Hui Pin tersenyum, katanya, buat apa Lo Suheng mengeluarkan kata-kata mengadu domba demikian? Seumpama mesti berlawanan dengan Lo Suheng sendiri, Chai Hei juga tidak mampu menahan gerakan siawolog dan sik Lo Suheng barusan ini. Kosan Pei sekali-kali tidak berani merecoki Heng San Pei, lebih-lebih tak berani memusuhi setiap kesatria manapun yang hadir di sini ini. Soalnya urusan ini menyangkut keselamatan jiwa beribu kawan-kawan Buin, maka terpaksa kami harus minta agar Lo Suheng membatalkan maksud akan cuci tangan di bas komas ini, kata-kata itu membuat para kesatria melengak heran semua. Mereka tidak habis mengerti ada hubungan apakah antara acara cuci tangan yang dilakukan Lo Tsing Hang dengan para orang kanau? Mengapa dikatakan menyangkut keselamatan jiwa beribu kawan Bu Lim? Benar juga. Lantas terdengar Lo Tsing Hang menjawab, ucapan Hui Suheng tadi sungguh terlalu menjunjung tinggi padaku. Padahal orang si Lo ini hanya seorang anggota Heng San Pei biasa saja, sebaliknya tokoh-tokoh engkau gak tiampei tak terhitung banyaknya, apa artinya bertambah atau berkurang dengan seorang Lo Tsing Hang saja? Mengapa tindakan ku ini dikatakan menyangkut jiwa ribuan orang kawan Bu Lim ya? Betul, demikian Ting Yatsutai menyambung. Soal Lo Hyante ingin Kim Bun S.W.E.G.U. dan mau menjadi pembesar tergolong ke roco itu, untuk bicara terus terang sesungguhnya aku pun merasa hina. Cuma setiap manusia mempunyai cita-citanya sendiri-sendiri, dia suka menjadi pembesar dan ingin rezeki nomplok, asalkan tidak merugikan rakyat jelata, tidak merusak kesetia kawanan sesama orang Bu Lim, maka siapapun tidak dapat merintangi kebebasannya. Kukira Lo Hyante juga tidak mempunyai kemampuan sebesar itu sehingga dapat membuat celaka kawan Bu Lim sedemikian banyaknya, Ting Yatsutai, Ujar Huipin, engkau adalah orang beribadat, sudah tentu kurang paham akan tipu muslihat orang luar. Hendak maklum, bila mana intrik besar ini sampai terlaksana, bukan saja banyak kawan Bu Lim yang akan menjadi korban, bahkan juga rakyat jelata yang tak berdosa akan ikut mengalami bencana besar. Coba kalian pikir sendiri. Lo Samya dari Heng San Pei adalah seorang tokoh termashur, seorang kesatria yang terkenal di Kangau, masakah beliau sudi merendahkan diri untuk mengekor kepada kawanan pembesar anjing yang korup itu? Harta benda Lo Samya sendiri sudah cukup kaya raya, masakan beliau masih kemaruk harta dan ingin kedudukan segala? Sebab itulah sudah lama kami merasa sangsi, bahwasannya seorang tokoh sebagai Lo Samya hanya sudi menjabat pangkat sedemikian kecilnya, hal ini benar-benar terlalu aneh dan mencurigakan, hahaha. Bagus, bagus demikian Lo Qinghang tidak marah, berbalik ia tertawa. Kiranya dibalik persoalan ini dikatakan masih mengandung suatu intrik besar yang maharah hasia. Hekto Mekar, Hui Suheng, jika kau mau memfitnah hendaklah juga perlu mencari alasan yang masuk di akal. Sebenarnya aku tidak ingin membicarakan urusan ini, sebab kalau ku katakan sesungguhnya akan membuat malu Hang San Pei sendiri. Tapi karena urusan sudah kelanjur begini, terpaksa aku tidak dapat mengelakkan lagi, biarlah para kawan yang hadir di sini sukalah menimbang dengan adil. Nah, Ting Suheng dan Liok Suheng boleh silakan keluar saja sekalian. Baik berbareng terdengar dari sebelah timur dan barat di atas rumah ada dua orang berseru. Bayangan kuning berkelebat, tahu-tahu dua orang sudah berdiri di depan ruangan. Ginkang kedua orang ini serupa benar dengan Ker Hui Pin melompat tulun tadi. Yang berdiri di sebelah timur adalah seorang botak, botak dalam arti kata gundul kelimis tanpa seujung rambut pun, sampai-sampai batok kepalanya kelihatan mengilap. Dia adalah tokoh kedua dari Kosan Pei, namanya Ting Tiong. Sedangkan orang yang berdiri di sebelah barat adalah seorang kurus kering seperti orang sakit TBC, agak bungkuk lagi pucat seperti orang yang sudah lebih seminggu kelaparan. Para kesatria mengenalnya sebagai tokoh ketiga dalam Kosan Pei yang terkenal, namanya Liok Pek, berjuluk Wibin Cukat atau Si Cukat Liang, Hong Beng, bermuka pucat, yaitu lantaran dia sangat banyak tipu akalnya. Ting Tiong dan Liok Pek sangat termaskur di dunia persilatan, maka para kesatria serentak berbangkit menyambut kedatangan mereka berbareng saling mengucapkan salam hormat masing-masing. Tampaknya tokoh Kosan Pei yang datang ini makin lama makin banyak dan makin jempolan, agaknya urusan hari ini sangat penting, rasanya Loh Ching Hang pasti akan menghadapi kesukaran. Loh Yante, demikian Ting Yatsutai telah membuka suara, kau jangan khawatir. Segala urusan di dunia ini tak terlepas dari satu kata, yakni kebenaran. Janganlah kau anggap orang lain berjumlah banyak, memangnya para kawan kita dari Tai San Pei, Hoa San Pei dan Hing San Pei hanya datang untuk gegares saja tanpa bekerja di balik ucapannya itu. Secara terang-terangan ia hendak menyatakan bila Manako San Pei beranimin kekerasan dan mengandalkan orang banyak, maka Hing San Pei yang dipimpinnya adalah pihak pertama yang akan membela keadilan. Sedangkan Tian Bun Tojin, Ga Put Kun dan lain-lain juga takkan tinggal diam. Tapi Loh Ching Hang hanya tersenyum getir saja. Katanya, sungguh memalukan kalau urusan ini diceritakan. Sebenarnya persoalannya mengenai urusan dalam Hing San Pei kami, tapi sekarang para kawan mesti ikut-ikut khawatir, sungguh aku merasa tidak enak. Sekarang aku pun dapat memahami duduknya perkara. Tentulah Bok Su Heng kami juga telah mengadu biru kepada Co Su Heng Beng Cu tentang macam-macam kesalahanku sehingga para Su Heng dari Co San Pei lantas dikerahkan kemari untuk merecoki aku. Ya, ya, apa mau dikata lagi? Biarlah aku mengaku salah saja kepada Bok Suko, sorot metohoipin yang tajam menyapu sekeliling kepada para hadirin. Kemudian ia berkata, kau bilang urusan ini ada sangkut pautnya dengan Bok Tai Sian Sing? Jika demikian silakan Bok Tai Sian Sing keluar saja, biar kita bicara secara terus terang. Habis ucapannya, suasana di tengah sidang menjadi hening senyap. Sampai agak lama tetap tidak tertampak munculnya Siau Siang Yauh Bok Tai Sian Sing, Ketua Heng San Pei atau Su Heng Lo Ching Hang yang termasuhur itu. Dengan tersenyum getir Lo Ching Hang lantas membuka suara pula, tentang pertengkaran antara kami bersaudara seperguruan cukup diketahui oleh para kawan dari Bulim dan tidak perlu ku tutup-tutupi lagi. Para sahabat tentu maklum bahwa dari warisan leluhur, maka keluarga ku boleh dikata cukup berada, sebaliknya Bok Suko kami adalah orang yang miskin. Sebenarnya saling membantu antar kawan adalah lazim, apalagi antar sesama Su Heng dan Sute. Namun berhubung urusan ini Bok Suko lantas sirik dan selamanya tak mau menginjak lagi ke rumahku, sudah ada beberapa tahun kami Su Heng dan Sute tidak berbicara dan tidak bertemu, maka dengan sendirinya hari ini Bok Suko juga tidak mungkin hadir di sini. Adapun yang membuat aku merasa penasaran adalah Cobeng Chu hanya percaya kepada pengaduan setihak saja lalu mengirimkan para Su Heng kemari untuk menghadapi aku, sampai-sampai anak istriku juga ikut ditawan, Bukankah hal ini agak, agak keterlaluan angkat panji musru Wipin kepada Su Ting Tat? Su Ting Tat mengiakan dan segera mengangkat panjinya dan berdiri di samping Wipin. Lo Su Heng, kata Wipin dengan keren, urusan hari ini sama sekali tiada hubungannya dengan Bok Tai Sian Sing, ketua Heng San Pei kalian, maka kau tidak perlu menyinggung tentang dirinya. Menurut perintah Beng Chu, kami diharuskan menyelidiki dan menanya kau dengan jelas, yaitu bagaimana persekongkolanmu dengan Tong Hong Put Pei dari Mokau, intrik apa yang telah kalian atur untuk menghadapi Ngo Gak Tiam Pei kita dan para kawan dari Buling kata-kata itu telah mengguncangkan perasaan setiap hadirin. Hendaklah maklum bahwa Mokau, agama sesat, selalu memusuhi para kesatria dari kalangan Petul, permusuhan demikian sudah berlangsung selama ratusan tahun dan tidak habis-habis, kedua belah pihak sama-sama banyak jatuh korban. Dari ribuan hadirin sekarang paling sedikit ada separuhnya yang pernah diganggu oleh pihak Mokau, ada yang ayah bundanya terbunuh, ada gurunya terbinasa, maka bila menyebut agama iblis itu semuanya merasa dendam dan benci. Sebabnya Ngo Gak, yaitu aliran lima gunung, kosan, taisan, hoasan, hengsan dan hingsan, berserikat justru tujuan utamanya adalah untuk menghadapi Mokau. Ilmu silat Mokau baik Kewakang maupun Guakang mempunyai caranya yang khas, betapapun hebat ilmu silat pihak Ngo Gak sering juga kewalahan melawannya. Lebih-lebih ketua Mokau yang bernama Tong Hong Put Pai, bahkan oleh orang diberi julukan sebagai jago nomor satu selama seabad ini. Sesuai dengan namanya, Put Pai, tidak terkalahkan, maka sejak dia mengetuai Mokau memang belum pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Lantaran itulah demi para kesatria mendengar Hui Pin membongkar hubungan antara Loh Ching Hang dengan pihak Mokau, apakah hal ini betul atau tidak. Yang jelas setiap kesatria itu ikut berkepentingan dan menyangkut keselamatan mereka pula. Maka dari itu rasa simpatik mereka kepada Loh Ching Hang semula lantas lenyap seketika. Maka terdengar Loh Ching Hang telah menjawab juduhan Hui Pin tadi, selamanya Cai He belum pernah melihat, apalagi kenal kepada ketua Mokau Tong Hong Put Pai. Entah dengan dasar apa aku dituduh bersekongkol dan berintrik dengan pihak Mokau Hui Pin tidak menjawabnya, ia hanya melirik sam suhengnya, yaitu Liopek. Maka dengan suara perlahan-lahan, Liopek telah bicara, Loh Suheng, apa yang kau katakan rasanya masih banyak yang ketinggalan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam Mokau ada seorang Hao Hoa Tiang Lo, sesepuh pembela agama, yang bernama Kik Yang. Entah Loh Suheng kenal atau tidak sejak mula Loh Ching Hang sebenarnya sangat tenang, tapi demi mendengar nama Kik Yang, seketika air mukanya berubah hebat. Namun bibirnya terkatup rapat-rapat dan tidak menjawab. Ting Tiong, tokoh kedua Kosan Pai yang berkepala botak kelimis itu sejak datang tadi belum bersuara sepatah pun. Sekarang mendadak ia bertanya dengan suara bengis, kau kenal tidak kepada Kik Yang sedemikian keras dan lantang suaranya sehingga anak pelingah setiap orang sampai mendenging. Dalam pandangan semua orang jejak Ting Tiong seakan-akan bertambah tinggi besar secara mendadak dan penuh hengibawa. Namun Loh Ching Hang masih tetap tidak menjawab. Seketika perhatian beribu orang terpusat kepadanya, dalam hati setiap orang sama merasa sikap Loh Ching Hang yang bungkam itu serupa saja dengan mengakui pertanyaan Ting Tiong secara diam-diam. Selang agak lama barulah Loh Ching Hang mengangguk dan berkata, Betul, Kik Yang, Kik Toa Ko memang kenalanku. Malahan bukan cuma kenalan sekadar kenalan, bahkan dia adalah sahabatku yang baik. Sahabatku yang paling kental selama hidupku ini, seketika suasana sedang menjadi gempar. Para kesatria ramai membicarakan pengakuan Loh Ching Hang yang terus terang dan di luar dugaan itu. Semula mereka menyangka paling-paling Loh Ching Hang hanya akan mengaku bahwa Kik Yang memang betul pernah dikenalnya dan sekali-kali tidak menduga bahwa dia berani menyatakan bahwa gembong Mo Kau itu justru adalah sahabatnya yang paling kental. Hui Pin tampak tersenyum, katanya, baik sekali karena Kau sendiri sudah mengaku. Seorang laki-laki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab. Nah, Loh Ching Hang, sekarang Co Beng Cu telah menentukan dua jalan, bolehlah kau pilih sendiri, akan tetapi Loh Ching Hang seperti tidak mendengar apa yang dikatakan Hui Pin itu. Dengan tenang saja ia duduk kembali, ia menuang secawan arak dan ditenggaknya habis. Diam-diam para hadirin memuji dan merasa kagum terhadap sikap Loh Ching Hang yang tabah dan tenang itu. Menghadapi saat segawat ini ternyata dia masih sanggup bersikap tenang tanpa sedikit memperlihatkan tanda-tanda kecemasan. Dengan suara lantang Hui Pin lantas berseru pula, menurut Co Beng Cu, katanya Loh Ching Hang adalah tokoh yang jarang terdapat di dalam Heng San Pei, hanya karena sedikit kehilafannya sehingga salah bergaul dengan orang jahat. Apabila mau insaf kembali, sudah tentu kaum kita akan suka memberi kesempatan padanya untuk memperbaiki kesalahannya. Jikalau jalan ini yang kau pilih, maka Co Beng Cu memberi batas waktu sebulan agar kau membunuh gembong Mo Kau yang bernama Kek Yang itu, bawalah buah kepalanya sebagai bukti. Dengan demikian segala kesalahan yang lain takkan diusut lebih lanjut dan kita masih tetap sahabat baik dan saudara dalam mengkogak Tiam Pei. Para kesatria berpikir bahwa selamanya antara yang baik dan yang jahat tidak pernah hidup bersama. Orang-orang Mo Kau bila mana keperguk oleh tokoh-tokoh dari kalangan pendekar tentu lantas saling labrak mati-matian. Kalau sekarang Co Beng Cu mengharuskan Lo Ching Hang membunuh dulu Kek Yang untuk membuktikan kesetiaannya, hal ini pun dapat dimengerti dan bukan sesuatu permintaan yang berlebihan sekilas air muka. Lo Ching Hang bersenyum sedih, sahutnya kemudian, Kek To Ako dan aku begitu bertemu lantas seperti sobat lama, lalu berhubungan dengan sangat akrab. Dia telah bertemu belasan kali dengan aku, kami tidur satu ranjang dan bicara sepanjang malam, Terkadang bila kami menyinggung tentang persengketaan di antara berbagai golongan, Kek To Ako selalu menghela nafas dan merasa menyesal, beliau anggap pertengkaran antara kedua pihak sesungguhnya tidak ada gunanya. Persahabatanku dengan Kek To Ako hanya mengutamakan saling bertukar pikiran tentang seni musik. Beliau adalah ahli menambuh kecapi dan aku suka meniup seruling. Dikala bertemu sebagian besar waktu kami gunakan untuk menabuh musik kesukaan masing-masing. Tentang ilmu silat selamanya kami tidak pernah membicarakannya, Sampai di sini Lo Ching Hang tertampak tersenyum puas, Lalu menyambung, boleh jadi para hadirin tidak percaya, Tapi aku anggap pada zaman ini dalam hal menabuh kecapi rasanya Tidak ada orang lain yang sanggup melebihi Kek To Ako, Sedangkan dalam hal meniup seruling rasanya juga tidak ada orang kedua yang lebihahi Lo Ching Hang. Meski Kek To Ako adalah orang mukau, Tapi dari suara kecapinya aku cukup mengenal wataknya yang baik dan budinya yang luhur, Beliau benar-benar seorang manusia yang berperasaan. Sebab itulah Lo Ching Hang benar-benar sangat kagum padanya Dan biarpun bagaimana jadinya tidak nanti aku mau mencelakai seorang jantan sebagai Kek To Ako, Para kesatria bertambah heran. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa persahabatan Lo Ching Hang dengan Kek Yang itu dimulai dari seni musik. Melihat ucapan Lo Ching Hang yang sungguh-sungguh dan jujur itu, Mau tak mau mereka harus percaya kepada ceritanya itu. Di dunia Kang Hou memang banyak orang-orang kosen yang aneh-aneh tingkah lakunya, Jika Lo Ching Hang keranjingan dalam hal musik juga tidak perlu diherankan. Bagi orang yang tahu akan seluk-beluk Heng San Pei lantas teringat pula bahwa di antara tokoh-tokoh Heng San Pei Dari dulu sampai sekarang memang banyak yang suka kepada seni musik. Misalnya pejabat ketua mereka sekarang, yaitu Bok Tai Sian Sing yang berjuluk Siao Sian Yauh, Beliau juga paling suka menabuh rebab sehingga diberikan gelar di dalam rebab tersimpan pedang, Di tengah pedang bersuarakan rebab. Dari itu bila persahabatan Lo Ching Hang dengan Kek Yang itu diawali dengan main musik, Hal ini memang cukup masuk di akal. Huipin lantas berkata pula, Tentang persahabatanmu dengan gembong mokau itu dalam seni musik, Hal ini sudah diselidiki Co Beng Cu dengan jelas. Kata Beng Cu kita, setiap orang mokau mempunyai tipu musliat tertentu. Mereka tahu sesudah perserikatan Ngo Gak Ti Ampe kita, Pasti kekuatan kita akan bertambah besar dan sukar dilawan oleh mokau. Sebab itulah dengan segala daya upaya pihak mokau berusaha hendak memecah belah dan mengadu domba kita, Segala akal licik dapat pula dijalankan oleh mereka. Terhadap kaum muda kita sering pula mereka pancing dengan wanita cantik. Terhadap tokoh sebagai Lo Su Heng yang hidupnya serba kecukupan, Mereka lantas berusaha mendekati kegemaranmu dalam hal seni musik dan tugas ini telah diserahkan kepada Kek Yang. Untuk ini hendaklah Lo Su Heng suka menggunakan pikiran secara dingin, Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang telah menjadi korban keganasan pihak mokau? Mengapa engkau kena dikelabui mereka dengan akal-akal licik itu dan tanpa sadar sedikit pun benar, Apa yang dikatakan Hoi Sute memang tidak salah, Demikian tingiat Sutei menimbrung. Ditakutinya mokau bukanlah lantaran ilmu silat mereka yang keji, Tapi adalah macam-macam tipu muslihat mereka yang licik dan sukar diterka itu. Lo Su Heng, engkau adalah orang baik-baik, Kalau tanpa sadar kena ditipu juga tidak menjadi soal. Biarlah kita bersama-sama turun tangan dan membunuh gembong mokau yang bernama Kek Yang itu, Maka segala urusan akan menjadi beres. Engkau gak tiampai kita selamanya senapas dan sehaluan, Jangan sekali-kali kena diadu dombakan oleh mokau sehingga saling bertengkar sendiri, Ya, lo Sutei, seorang laki-laki sejati bila tahu akan kesalahan sendiri dan mau memperbaiki, Hal ini bukanlah sesuatu yang mesti diributkan, ujar Tian Bun Tojin. Asalkan sekali tebas kau binasakan gembong mokau syikik itu, Maka kawan-kawan dari dunia perselatan akan tetap memuji ketegasanmu sebagai seorang kesatria yang bijaksana. Sebagai kawanmu kami pun akan ikut merasa bangga, Lo Ching Hang ternyata tidak menjawabnya, Sinar matanya beralih ke arah Gak Put Kun. Katanya, Gak To'ako, engkau adalah seorang laki-laki yang bijaksana, Para kawan-kawan terhormat dari bulin yang hadir di sini sama mendesak aku menjual kawan, Kalau menurut pendapatmu bagaimana baiknya lo Hyante, Sahut Gak Put Kun, Jika benar-benar demi sahabat, Sebagai kaum bulin kita ini biarpun leher putus demi membela kawan juga tidak menjadi soal. Namun gembong mokau syikik itu terang adalah manusia palsu mulutnya, Tapi hatinya berbisa. Dia sengaja mendekati lo Hyante dan mengikuti kegemaranmu dalam seni musik untuk melaksanakan tipu musliatnya yang keji. Bila manusia demikian juga kau anggap sebagai sahabat, Bukankah kata-kata sahabat akan ternoda? Manusia iblis demikian masakah kau anggap sebagai sahabat karib segala itu dia, Apa yang diucapkan Gak Sian Sing memang tegas dan tepat, Demikian orang banyak menanggapi. Kita harus dapat membedakan antara kawan dan lawan. Terhadap kawan kita memang harus setia, Tapi terhadap lawan kita tidak kenal ampun, Apalagi bicara tentang setia kawan pula lo Ching Hang menghela nafas. Ia tunggu sesudah suara orang banyak rada tenang kembali barulah bicara dengan perlahan, Sejak mulai bersahabat dengan Kek Toa kau sudah kuduga akan terjadi seperti hari ini. Melihat gelagatnya akhir-akhir ini, Kutaksir tidak lama lagi kau gak tiampai kita tentu akan terjadi suatu pertarungan habis-habisan dengan Mokau. Di satu pihak adalah para saudara serikat sendiri, Di lain pihak adalah sahabat karib pula sehingga sukar bagiku untuk menentukan pihak mana harus dibantu. Lantaran itulah aku mencari jalan dengan mengadakan upacara cuci tangan seperti sekarang ini, Maksudku adalah untuk mengumumkan kepada para kawan kaum kita bahwa orang syullah sejak kini telah mengundurkan diri dari dunia perselatan Dan tidak ikut campur kepada segala persengketaan orang Kang Ngong, Harapanku adalah supaya dapat hidup bebas tenteram dan tidak tersangkut di dalam permusuhan dan bunuh-membunuh. Tujuanku membeli suatu pangkat sekecil ini juga hanya untuk menghindarkan diri dari kesukaran, Padahal pangkat sekecil ini sesungguhnya cuma membuat cemar namaku saja. Siapa duga Cobengcu memang benar-benar mahasakti, langkah yang kuambil ini toh tetap susah mengelabui dia, Mendengar keterangannya ini barulah para kesatria mengerti duduknya perkara. Kiranya dia mengadakan upacara cuci tangan di baskom mas ini sebenarnya mempunyai maksud tujuan sejauh ini. Pantas orang heran masakah seorang tokoh terkemuka dari Hang San Pei Sudi menjabat pangkat sekecil itu. Hui Pin juga saling pandang sekejap dengan kedua suhengnya, yaitu Ting Tiong dan Liu Peek, Mereka merasa puas karena ciang bun suheng mereka telah berhasil mengetahui maksud tujuan Lok Sing Hang itu Dan keburu merintangi tepat pada waktunya. Maka terdengar Lok Sing Hang sedang menyambung pula, Tentang permusuhan antara mokau dan golongan kita memang sudah sangat lama dan berlarut-larut, Siapa yang benar dan siapa yang salah juga sukar untuk diceritakan. Yang ku harap hanyalah melepaskan diri dari persenketaan berdarah ini, Selanjutnya diar hidup tenteram sebagai rakyat yang patuh kepada undang-undang negara dan menghibur diri dengan meniup seruling. Ku rasa cita-citaku ini toh tidak sampai melanggar peraturan perguruan sendiri atau perjanjian antara engkau gak tiampai kita, Huh, enak saja kau bicara, demikian Hui Pin mendengus. Jika setiap orang meniru kau, melarikan diri di saat akan menghadapi musuh, Maka dunia ini pasti akan celaka dan dikuasai oleh kaum iblis. Kau sendiri ingin melepaskan diri dari segala persoalan, Tapi gembong mokau si kik itu apakah juga mau berlaku seperti kau cing hang tersenyum, Jawabnya, dihadapanku kik to aku sudah bersumpah kepada cikal bakal mokau mereka untuk selanjutnya Biarpun apa yang terjadi antara mokau dengan kaum persilatan kita, Maka kik to aku sama sekali tak mau ikut campur lagi. Asal orang tidak mengusiknya, maka dia pun takkan mengganggu orang, Hahaha, bagus amat istilah asal orang tidak mengusiknya, Maka dia pun takkan mengganggu orang, Dengus Hui Pin dengan tertawa. Lalu bagaimana apabila kaum kita yang mengganggunya kik to aku sudah menyatakan bahwa beliau akan mengalah sedapat mungkin, Sahut lo cing hong, sekali-kali beliau takkan main menang-menangan dan bertempur dengan orang, Bahkan akan berusaha sekuatnya untuk menghindarkan salah paham kedua pihak. Kemarin juga kik to aku telah mengirim berita padaku bahwa murid Hoa Sanpei yang bernama Lengho Utiong telah dilukai orang, Jiwanya dalam keadaan bahaya, tapi beliau telah memberi pertolongan seperlunya, Ucapan ini kembali membuat gempar para hadirin, lebih-lebih bagi orang-orang Hoa Sanpei, Hing Sanpei, dan Jin Xiapei. Dengan cepat gelak lengsian, itu Putri Gak Putkun, lantas bertanya, Lo Susiok, dimanakah Lengho Suko berada sekarang? Apakah, apakah benar dia telah ditolong oleh, oleh Lo Chiampu Sikik itu jika begitu ucapan kik to aku, Rasanya tentu benar adanya, sahut Lo Ching Hong? Untuk jelasnya boleh kau tanya Lengho Huyantit sendiri bila kelakau bertemu dengan dia, Huh, buat apa mesti mengherankan hal-hal begitu ejek kau ipin? Orang-orang Mokau memang paling pandai memecah belah dan mengadu domba, Segala tipu akal yang licik dapat dilakukan oleh mereka. Dengan segala daya upaya ia telah memelet murid Hoa Sanpei. Boleh jadi lantaran itu Lengho Utiong menjadi merasa terima kasih dan ingin membalas budi pertolongannya itu. Bukan mustahil sejak kini engkau gak tiampai kita telah bertambah lagi seorang pengkhianat. Mendada alis Lo Ching Hong menegak, Tanyanya dengan angkuh, Hui Suheng, kau mengatakan sejak kini telah bertambah lagi seorang pengkhianat. Apa maksudmu dengan kata-kata bertambah lagi itu siapa yang berbuat? Dia harus tahu sendiri, Apa perlu aku jelaskan pula sahut Hoi Pin. Hektometer, Jadi secara langsung kau menuduh orang si lo ini telah menjadi pengkhianatannya Lengho. Aku berkawan dengan siapa saja adalah urusan pribadiku, Orang luar tidak berhak untuk ikut campur. Selamanya Lo Ching Hong tidak merasa mengkhianati kawan dan mendurhakai perguruan, Maka istilah pengkhianat itu biarlah aku aturkan kembali kepadamu. Tadinya sikap Lo Ching Hong tampaknya ramah-tamah Sebagaimana layaknya seorang hartawan terhadap tamunya, Tapi sekarang mendadak sorot matanya memancarkan sinar yang tajam, Sikapnya gagah berani. Walaupun berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan toh dia tetap mengadu mulut dengan tidak kalah tajamnya dengan Hoi Pin, Mau tak mau para hadirin merasa kagum juga terhadap ketabahwannya. Jika demikian, Jadi sudah terang Lo Su Heng tidak mau memilih jalan pertama dan tegas-tegas tidak mau membinasakan gembong sikik dari mokau itu Hoi Pin menegas. Bila memang sudah ada perintah dari Chou Beng Cu, Tidak ada halangannya sekarang juga Hoi Su Heng turun tangan untuk membunuh segenap keluarga ku, Sahut Lo Ching Hong. Huh, jangan kau mentang-mentang ada setian banyak kesatria-kesatria dari segenap penjuru sedang bertamu di rumahmu ini Dan mengirang kau gak tiampai kami akan merasa juri, Lalu tidak berani mengadakan pembersihan kepada kaum pengkhianat demikian jengek Hoi Pin. Mendadak ia memberi tanda kepada Su Ting Tat dan berseru, Coba kemari Su Ting Tat mengiakan Sam Lil melangkah maju. Hoi Pin mengambil panji panca warna itu dari tangan Su Ting Tat, Lalu diangkat tinggi-tinggi ke atas sambil berseru, Dengarkanlah Lo Ching Hong. Atas perintah Chou Beng Cu, Jika kau tidak mau berjanji untuk membunuh Kik Yang di dalam waktu sebulan, Maka terpaksa Ngo Gak Kiam Pai harus segera mengadakan pembersihan di antara anggota-anggotanya sendiri untuk menghindarkan bencana di kemudian hari. Babat rumput harus sampai akar-akarnya, sedikit pun tidak kenal ampun. Untuk ini hendaklah kau pikirkan lagi semasak-masaknya. Lo Ching Hong tersenyum pedih, Jawabnya, orang Silo ini mencari sahabat, Yang diutamakan adalah kecocokan lahir batin satu sama lain, Mana boleh sahabat sendiri dibunuh demi untuk menyelamatkan diri sendiri? Jikalau Chou Beng Cu sudah pasti tidak dapat memaafkan, Apa mau dikata lagi, Terserahlah kepada kebijaksanaan Chou Beng Cu saja, Masakah orang Silo yang tidak punya pengaruh apa-apa berani melawannya? Memangnya segala apa sudah diatur oleh Ko San Pei kalian, Boleh jadi peti mati bagiku mungkin juga sudah kalian sediakan. Kalau mau turun tangan boleh silakan saja, Mau tunggu kapan lagi mendadak Hoi Pin mengeraskan Panji kebesarannya, Serunya dengan suara lantang, Para Su Heng dan Sute dari Tai San Pei, Ho A San Pei, Hing San Pei dan Heng San Pei, Menurut pesan dari Chou Beng Cu, Selamanya antara Ching Pei dan Xia Pei, Golongan baik dan jahat, Tidak pernah hidup bersama. Mokau dan Ngo Gak Tiam Pei kita telah mengikat permusuhan sedalam lautan. Sekarang Lo Ching Hang dari Heng San Pei bersahabat dengan kaum penjahat, Dan menggabungkan diri kepada musuh, Setiap anggota Ngo Gak Tiam Pei kita harus membunuhnya bersama-sama. Siapa yang tunduk kepada perintah Chou Beng Cu ini hendaklah berdiri ke sisi kiri. Tertampaklah Tian Bun Tojin yang pertama-tama berbangkit dan berjalan ke sebelah kiri dengan langkah lebar tanpa menoleh sekejap pun kepada Lo Ching Hang. Kiranya gurunya Tian Bun Tojin dahulu telah ditawaskan oleh seorang gembong wanita dari Mokau. Sebab itulah bencinya terhadap Mokau boleh dikata merasuk tulang sum-sum. Maka begitu dia menyisihkan diri ke sebelah kiri, Segera anak muridnya juga ikut ke sebelah sana. Orang kedua yang berbangkit adalah Gak Put Kun, Katanya, Lo Hyante, asal kau manggut saja, Maka orang Shiga ini akan mewakilkan kau membereskan kik yang itu. Kau bilang seorang jantan jangan sekali-kali mengkhianati sahabat. Apakah di dunia ini hanya kik yang seorang saja adalah sahabatmu? Apakah orang-orang Golgak Tian Pe kita dan para kesatria yang hadir di sini bukanlah sahabatmu? Ratusan ribuan sahabat dari kalangan persilatan ini begitu mendengar engkau hendak mengundurkan diri dari dunia persilatan, Serem tak mereka lantas datang dari tempat jauh untuk mengucapkan selamat kepadamu dengan segala ketulusan hati. Apakah tindakan mereka ini belum dapat dianggap sebagai sahabat? Sekalipun kik yang itu mehir memetik kecapi, Apa karena itu lalu jiwa segenap keluargamu serta persahabatan antara Golgak Tian Pe kita dan kawan-kawan yang hadir di sini ini kurang berharga Daripada persahabaran dengan kik yang seorang perlahan-lahan Loh Ching Hang menjeleng kepala, sahutnya, Gak Su Heng, engkau adalah orang terpelajar dan tentu tahu apa yang pantas dilakukan seorang laki-laki sejati dan apa yang tidak patut diperbuat. Nasihatmu yang baik ini ku terima juga dengan rasa terima kasih. Akan tetapi orang lain memaksa aku membunuh Kik To Ako, hal ini sekali-kali tidak dapat ku lakukan, Sama halnya bila ada orang yang memaksa aku membunuh Heng Kau Gak Su Heng atau salah seorang sahabat yang hadir ini, Biarpun seluruh anggota keluarga ku tertimpa bencana juga takkan ku lakukan. Kik To Ako adalah sahabatku yang paling karib, hal ini sudah terang, tapi Gak Su Heng juga sahabat baikku. Dan bila Kik To Ako sampai membuka suara bermaksud mencelakai salah seorang sahabatku dari Ngo Gak Tiampai, Maka perbuatannya itu tentu akan ku pandang hina dan takkan menganggapnya sebagai sahabat lagi, Karena ucapan Lo Sing Hang ini sangat sungguh-sungguh dan tulus kedengarannya, mau tak mau tergerak juga perasaan para kesatria. Maklumlah orang-orang perselatan paling mengutamakan budi setia antar kawan. Sedemikian tegas Lo Sing Hang membela Kik Yang, diam-diam para kesatria merasa gegetun juga akan jiwa luar tokoh Heng San Pe itu. Lo Hyante, ujar Gak Put Kun, ucapanmu ini terang tidak betul. Lo Hyante mengutamakan setia kawan, hal ini memang mengagumkan. Tapi untuk itu juga harus dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang betul dan yang salah. Selama ini Mo Kau telah banyak berbuat kejahatan, tidak sedikit orang Kang Ho yang baik-baik telah menjadi korban keganasannya, begitu pula rakyat jelata yang tak berdosa. Lo Hyante sendiri hanya karena merasa cocok dan setaham dalam hal main musik lantas segenap jiwa anggota keluargamu juga kau pertaruhkan untuknya. Rasanya engkau telah salah mengartikan setia kawan yang kau junjung tinggi itu, Lo Sing Hang tersenyum hambar, Katanya, Gak To'ako, engkau tidak suka seni suara, makanya tidak paham maksudku yang mendalam. Hendaklah maklum bahwa dalam ucapan dan kata-kata, orang dapat berdosa dan membohong, tapi suara musik, suara kecapi dan seruling adalah suara hati yang tidak dapat dipalsukan atau dibikin-bikin. Gak To'ako bersahabat dengan aku berdasarkan perpaduan suara kecapi dan seruling, jiwa kami telah saling mengikat, aku bersedia menanggungnya dengan segenap jiwa anggota keluargaku bahwa Gak To'ako meski betul adalah orang Mokau, tapi beliau sedikit pun tidak berbau jahat seperti orang Mokau yang lain, Gak Putkun menghela nafas panjang, dia tidak bicara lagi terus berjalan ke sebelah Tianbun Tojin. Segera Lo Teknau, Gak Leng Sian, Liok Tai Yeu dan lain-lain mengikuti jejak sang guru. Sekarang bergilir atas diri tingkat Su Tai, dengan tajam ia menatap Lo Ching Hong. Katanya, selanjutnya aku tetap memanggil Lo Hyante padamu atau menyebut Lo Ching Hong saja. Lo Ching Hong tersenyum getir, sahutnya, jiwa orang si Lo ini hanya tergantung sekejap lagi, selanjutnya Su Tai tiada sempat memanggil padaku pula, tingkat Su Tai merangkap tangannya dan menyebut Buddha, lalu perlahan-lahan berjalan ke sebelah Gak Putkun dengan diikuti oleh anak muridnya. Urusan ini hanya menyangkut Lo Ching Hong seorang, sahut huipin kemudian, maka tiada sangkut pautnya dengan murid-murid Heng San Pei yang lain-lain. Para murid Heng San Pei yang tidak ikut membantu kejahatan dan mau sadar kembali boleh berdiri semua ke sebelah kiri, suasana di ruangan sidang menjadi sunyi-senyap. Selang sejenak, seorang laki-laki setengah umur telah berseru, Lo Su Pei, maafkanlah kepada kami lalu ada belasan murid Heng San Pei menyikir dan berdiri di sebelah tingkat Su Tai. Mereka adalah murid keponakan Lo Ching Hong, sedangkan tokoh Heng San Pei angkatan tua yang sebaya dengan Lo Ching Hong kali ini tidak ada yang datang. Murid keluarga Lo sendiri disilakan juga berdiri ke sisi kiri seru wipin pula. Tapi yang Tai Lian lantas berseru lantang, kami telah menerima budi besar dari perguruan, bila mana suhu ada kesukaran, sudah seharusnya kami ikut memikul tanggung jawab. Kini para murid keluarga Lo bertekad sehidup semati dengan suhu, bagus. Bagus kata Lo Ching Hong dengan air metu bercucuran saking terharunya. Tai Lian, dengan ucapanmu inikah sudah cukup berbakti kepada gurumu. Bolehlah kalian berdiri ke sebelah sana saja. Suhu sendiri yang berbuat, sedikit pun tiada sangkut rautnya dengan kalian, seret, mendadak di wigi melolos pedang. Serunya, para murid keluarga Lo sudah tentu bukan tandingan Ngo Gak Tiampai. Tapi urusan hari ini tiada pilihan lain kecuali menghadapi dengan kematian. Siapa yang berani mengganggu guru kami boleh silakan membunuh dulu orang Sibi ini habis berkata ia terus berdiri di depan Lo Ching Hong dengan gagah berani. Huh, mutiara sebesar beras juga mau coba-coba bersinar Ejek Kau Ipin. Mendadak tangan kirinya bergerak, kerit, sejalur sinar perak yang kecil terus menyambar ke depan secepat hilat. Lo Ching Hong terkejut, cepat ia tolak lengan kanan di wigi sehingga murid itu terlempar ke samping dengan sempoyongan, sedangkan sinar perak itu terus menyambar ke dada Lo Ching Hong. Lantaran ingin melindungi sang guru, tanpa pikir Hiang Tai Lian terus menubruk maju. Maka terdengarlah jeritannya yang ngeri, sinar perak yang berwujud jarum itu tepat menancap di tengah hulu hatinya. Kontan ia roboh dan binasa. Dengan tangan kirinya, Lo Ching Hong masih sempat merangkul tubuh muridnya itu. Ia coba periksa pernapasannya dan ternyata sudah putus. Ia menoleh dan berkata kepada Ting Tiong, Lo Lo Ji, adalah kau sampai kalian yang lebih dulu membunuh muridku benar, sahut Ting Tiong. Memang kami yang turun tangan lebih dulu. Lalu kau mau apa mendadak Lo Ching Hong angkat jenazah Hiang Tai Lian terus dilemparkan ke arah Ting Tiong. Melihat tenaga lemparannya itu, Ting Tiong tahu wakang Heng Sanpei memang mempunyai keistimewaannya sendiri, apalagi Lo Ching Hong adalah tokoh terkemuka dari Heng Sanpei. Tentu tenaga yang digunakan tidak boleh dipandang enteng. Maka diam-diam ia pun menghimpun tenaga dan siap menyambut datangnya tubuh tak berfernyawa itu untuk kemudian akan dilemparkan kembali. Terima kasih telah menonton!